Sepasang pedang iblis, jilip 38 keparat, siapa engkau Tiantok Lama sudah menggerakkan tangan dan siap menyerang. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya ke atas dan terdengar suaranya tertawa. Tiantok Lama terasa seram. Pemuda itu tertawa, atau lebih tepat memperdengarkan suara tertawa, akan tetapi mulut dan matanya tidak tertawa, hanya bibirnya bergerak sedikit. Persis mayat tertawa. Hahaha, pendeta Lama. Kalau aku menjadi engkau, aku tidak akan sembrono menggerakkan tangan menyerang. Sikap dan kata-kata pemuda itu membuat Tiantok Lama ragu-ragu dan curiga. Dia tidak tahu siapakah pemuda aneh ini, kawan atau kahlawan karena keadaan masih agak gelap, bukan hanya gelap oleh asap, akan tetapi karena senja mulai datang dan tempat itu penuh dengan pohon-pohon besar. Akan tetapi ada sesuatu yang seolah-olah membisikkan kewaspadaan kepadanya, maka sekarang dia melangkah maju dan memandang penuh perhatian. Tiba-tiba pendeta Lama itu terkejut. Kini dia mengenal pemuda itu, seorang pemuda yang masih remaja, akan tetapi yang memiliki sikapan yang luar biasa. Pemuda tampan yang mempunyai mati seperti mati iblis, mukanya agak pucat dan gerak-geriknya membayangkan ketinggian hati yang tidak lumrah. Pemuda dari Pulau Neraka yang pernah muncul di Padang Tandus ketika Tianlong Pang mengadakan pertemuan dan pertandingan. Hatinya menjadi agak lega. Pemuda ini bukan tokoh Tianlong Pang, dan sebagai seorang tokoh Pulau Neraka, pasti sekali bukan sahabat Tianlong Pang, sungguh pun diadaan pasukannya tidak dapat mengharapkan sikap baik dari penghuni Pulau Neraka yang telah dibasmi oleh pasukan pemerintah itu. Orang muda, kalau Pin Cheng tidak salah mengenal orang, engkau adalah orang yang pernah muncul sebagai tokoh Pulau Neraka, benarkah? Mendengar ucapan Tianlong Lama itu, para panglima dan jagoan Nepal terkejut, dan ambiam mereka bersiap-siap dengan pasukan mereka mengurung pemuda itu. Sedangkan Milana yang diam-diam merasa cemas juga, tetap bersikap dingin dan tidak mau mengacuhkan mereka semua, duduk dam dan tegak di atas kudanya, memandang kejauhan. Pemuda itu adalah Wan Keng Nen, putera ketua Pulau Neraka. Pemuda yang tergila-gila kepada Milana itu, mendengar pertanyaan Tianlong Lama tersenyum dingin dan hanya mengangguk dan memandang rendah, sama sekali tidak menjawab karena dia sudah menoleh lagi kepada Milana dengan pandang mata penuh kemesraan. Melihat sikap pemuda itu, diam-diam Tianlong Lama mendongkol sekali. Dia tahu bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan yang liai dan aneh, akan tetapi dia sendiri bukanlah seorang biasa yang mudah merasa gentar menghadapi lawan semuda itu. Apalagi melihat bahwa pemuda itu hanya seorang diri, tidak ditemani dua orang kakek seperti setan yang pernah mengegerkan pertemuan yang diadakan Tianlong Pang. Dengan adanya pasukan dan para pembantunya, tentu saja dia tidak takut menghadapi pemuda yang masih amat muda itu. Orang muda, Pincheng harap engkau tidak begitu nekat untuk menentang pasukan pemerintah. Apakah engkau yang telah lancang membunuh orang-orang kami itu kembali Tianlong Lama bertanya. Dengan sikap acuh tak acuh, Wan Kengin memaksa mukanya mengalihkan pandang matu dari wajah Milana yang jelita kepada wajah Tianlong Lama yang gemuk. Cuping hidungnya yang tipis bergerak, mengeluarkan dingus menghina, lalu ia berkata, Tianlong Lama, tak perlu menggerta aku dengan nama pasukan pemerintah. Aku tahu ini pasukan apa, dan tahu pula apa yang akan dilakukan oleh Kok Su bersama pangeran Yau Kiong. Hahaha, apakah kau kira aku tak melihat betapa kalian membasmi Tianlong Pang? Sungguh bagus. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Tian Tok Lama mendengar ucapan itu, dan semua anggota pasukan sudah merabah senjata. Akan tetapi karena pendekta lama itu belum memberi aba-aba, mereka semua hanya bersiap-siap menghadapi pemuda yang mendatangkan suasana menyeramkan itu. Orang muda, di pihak siapakah engkau berdiri Tian Tok Lama memancing, tidak mau berpura-pura lagi karena maklum bahwa dia menghadapi orang luar biasa. Tentu saja di pihakku sendiri, tolong Wan Kenging menjawab. Kalian membasmi Tianlong Pang bukan urusanku karena ketua Tianlong Pang berani menghina dan menolak pinanganku. Tetapi engkau telah berani menawan dan menghina tunanganku ini, hem, benar-benar tak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau Kok Su tidak minta maaf kepada Nona Milana, aku akan membasmi dia dan semua kaki tangannya. Manusia sombong BHA Tikong berseru marah sekali. Pang Lima ini adalah seorang yang tangguh, kasar dan setia kepada Kok Su. Sudah banyak dia melihat orang pandai namun orang-orang pandai tunduk dan takut kepada Kok Su, maka kini melihat seorang pemuda bersikap demikian angkuh, dan melihat sikap Tian Tok Lama yang dianggapnya terlalu merendahkan kedudukan dan wibawa Kok Su, dia menjadi marah sekali. Sambil membentak demikian, BHA Tikong sudah menerjang maju, meloncat turun dari kudanya dan langsung menyerang pemuda itu dengan senjatanya yang dasyat, yaitu sebuah tombak cagak yang bergagang pendek. Gerakan Pang Lima ini kuat sekali, dan bagaikan seekor burung Raja Wali dia menyambar dari atas, langsung tombaknya melakukan gerakan serangan beruntun sampai tiga kali ke arah kepala, leher, dan dada Wan Kengen. Plak-plak-plak, beres. Enak saja Wan Kengen menyambut serangan-serangan itu. Tanpa menggeser kedua kakinya yang masih berdiri terpentang lebar, dengan sikap acuh-ta'acuh, dia tadi menggerakkan tangan kiri, menyampok ke arah tombak setiap kali ujung tombak itu menyambar. Tiga kali ia menangkis dan yang terakhir kalinya disusul dengan dorongan yang membuat tubuh Pang Lima BHA Tikong terbanting ke atas tanah dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Melihat ini, para jagoan Nepal dan para Pang Lima terkejut dan sudah mencabut senjata masing-masing, bergerak hendak mengeroyok. Tahan Tiantok lama mengangkat tangan ke atas sehingga pasukannya tidak berani maju, hanya menoleh dan memandang kepadanya penuh pertanyaan. Tiantok lama melangkah maju menghadapi Wan Kengnen yang tersenyum mengejek. Orang muda, engkau siapakah dan apa kehendakmu? Berikan penjelasan sebelum kami terlanjur turun tangan yang akan mendatangkan penyesalan karena kami akan lebih suka menarikmu sebagai sahabat. Pada waktu ini, Kokse membutuhkan bantuan banyak orang pandai dan kalau engkau suka membantunya, Pin Cheng yakin bahwa kelak engkau akan memperoleh kemuliaan. Pendepak itu memang cerdik sekali. Biarpun dia tidak takut terhadap pemuda ini, akan tetapi kalau sampai terjadi bentrokan, tentu akan jatuh banyak korban di antara pembantu-pembantunya melihat pemuda itu telah mengalahkan BHA Tikong secara lihai bukan main, dalam segebrakan saja. Apalagi kalau diingat bahwa siapa tahu, muncul pula dua orang kakek setan yang mengerikan itu. Maka, jauh lebih baik memujuk pemuda ini, karena kalau dia berhasil menarik pemuda lihai ini sebagai sekutu, tentu Kokse akan menjadi girang bukan main dan akan memujinya. Wan Kengin mengeluarkan suara mendengus marah. Huh! Kau kira aku ini orang macam apa yang membutuhkan anugerah Kokse? Kalau Kokse sendiri mau datang ke sini dan minta maaf kepada nona Milana, kemudian mengundang aku, barulah aku akan pikir-pikir tentang kerjasama yang kasebut-sebut itu. Dapat dibayangkan betapa marahnya Tiantok lama mendengar ucapan yang amat sombong itu. Namun, sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman, dia dapat menduga bahwa pemuda dari pulau neraka ini adalah seorang anak manja yang sejak kecil memperoleh pendidikan kesaktian tinggi sehingga terlalu percaya kepada kepandayan sendiri, juga karena ada yang diandalkan. Maka dia bersikap sabar, bahkan tersenyum dan berkata, Hahaha, tenaga seorang pandai memang amat mahal. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan segan-segan merendahkan diri untuk mendapatkan bantuan orang pandai. Menteri Kiang Chu Ge pun baru mau mengabdi kepada Kaisar setelah Kaisar datang sendiri mengundangnya. Pantas saja kalau Si Chu, orang muda gagah, mencontoh perbuatannya. Namun, sebelum terbukti cukup berharga untuk diundang sendiri oleh Kok Su, Si Chu harus lebih dulu diuji kepandainya. Pin Cheng adalah seorang pembantu Kok Su yang telah memperoleh kepercayaan, biarlah Pin Cheng memberanikan diri untuk menguji kepandainan Si Chu, kalau Si Chu suka memperkenalkan nama. Mendengar ucapan dan melihat sikap menghormat ini, Wan Keng In yang biasanya dimanja menjadi bangga sekali. Pendeta itu adalah tangan kanan Kok Su Negara, dan sudah menyamakannya dengan Piang Chu Ge, tokoh manusia dewa dalam sejarah lama, cerita Hang Sin Pong, yang dipuja semua manusia karena kebijaksanaannya sehingga sekalian setan dan iblis di neraka pun tunduk kepadanya. Tian Tok Lama, aku Wan Keng In pun bukanlah seorang yang tidak tahu siapa yang pada waktu ini patut dibantu. Aku tadi membunuh orang-orangmu karena aku marah melihat kekasih dan tunanganku ditawan. Kalau engkau hendak mengujiku, silakan, akan tetapi jangan menyesal kalau engkau tewas dalam pertandingan ini benar-benar ucapan yang amat sombong, akan tetapi pada saat itu Wan Keng In sudah mencabut pedangnya yang membuat Tian Tok Lama terbelalak kaget dan ngeri. Pedang di tangan pemuda itu mengeluarkan sinar maut yang berkilat-kilat. Air, bukankah lemok yang di tanganmu itu, Si Chu? Wan Keng In memandang pedangnya dan mengangguk bangga. Wan Si Chu, Pin Cheng percaya bahwa Si Chu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Biarlah tidak perlu lagi Pin Cheng menguji dan marilah Si Chu langsung ikut bersama Pin Cheng pergi menghadap Kok Su, gentar juga pendeta ini melihat lemokiam. Wan Keng In masih melintangkan pedangnya di depan dada, alisnya berkerut, lalu dah menjawab, dengan dua syarat. Katakanlah, Pin Cheng yakin Kok Su akan dapat memenuhi syarat Si Chu. Pertama, Nona Milana ini adalah kekasih dan tunanganku, tidak boleh diganggu dan bahkan harus disyahkan menjadi istriku. Kedua, aku menjadi pembantu langsung dari Kok Su Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun, dan hanya mau menjadi bawahan orang yang dapat mengalahkan kepandaianku. Diam-diam Tian Tok Lama tertawa dalam hatinya. Orang muda ini benar-benar sombong dan berkepala dingin. Akan tetapi dia tersenyum dan mengangguk-angguk. Kok Su adalah seorang yang ahli dalam memilih pembantu, kalau sudah bertemu dengan Wan Si Chu dan menyaksikan kelihayan Si Chu, tentu akan suka memberikan kedudukan yang tinggi. Tentang Nona ini, eh, tiba-tiba Tian Tok Lama tidak melanjutkan kata-katanya karena terkejut melihat betapa kuda yang ditunggangi Milana itu mendadak meloncat ke depan dan kabur. Kiranya ketika tadi Milana mendengar percakapan di antara mereka dan melihat perkembangan yang tidak menguntungkan baginya, darah ini menjadi makin cemas. Tadinya dia mengharap akan terjadi bentrokan antara pihak Tian Tok Lama dan Wan Kengi sehingga dalam kekacauan itu dia mendapat kesempatan untuk meloloskan diri. Akan tetapi dengan kecewa dan mendongkolda melihat perkembangan yang jauh berbeda. Kedua orang itu bahkan bersekutu, maka habislah harapannya untuk melihat mereka bertanding. Karena tidak melihat jalan lain, dan merasa ngeri membayangkan terjatuh ke tangan pemuda gila itu, dia lalu berusaha mengaburkan kudanya sambil mengerahkan tenaga sehingga belenggu kedua tangannya putus. Haha, tidak perlu khawatir, aku akan menangkapnya kembali. Hei, manisku, engkau hendak pergi kemana? Jangan tinggalkan aku, kekasih Wan Keng Nin berseru dan tubuhnya sudah meluncur ke depan cepat sekali. Milana maklum bahwa dia harus melawan mati-matian, maka dengan nekat dia lalu menggerakkan tangannya dan bekas tali yang tadi membelenggu tangannya, kini meluncur menjadi sinar hitam menyambut tubuh Wan Keng Nin yang mengejarnya. Hahaha, engkau mau main-main dengan ku Wan Keng Nin tertawa, tangan kiri menyambut tali itu. Menangkap ujungnya dan terus disentakan ke atas, tangan kanan dipukulkan ke depan ke arah tubuh belakang kuda yang membalap. Kuda yang ditunggangi Milana mengeluarkan suara meringki keras dan roboh berkelojotan terkena pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh Wan Keng Nin, sedangkan tubuh darah itu terlempar ke atas ketika tali yang dipergunakan menyerang pemuda itu tadi tertangkap oleh Keng Nin dan disentakan ke atas. Pemuda itu benar-benar hebat sekali ilmu kepandainya dan kini dia sudah meloncat ke depan untuk menyambut tubuh Milana yang terlempar ke atas. Eh Wan Keng interbelalak heran dan memandang ke atas. Dia merasa kecelik karena tubuh darah yang dinantikan itu sama sekali tidak kelihatan melayang turun, bahkan ketika ia menarik lagi tali yang dicengkeramnya, tali itu putus dan hampir menghantar mukanya sendiri. Dan dapat dibayangkan betapa heran dan marahnya ketika melihat bahwa kini Milana telah duduk di atas dahan pohon tinggi, berhadapan dengan seorang pemuda dan mereka asik bercakap-cakap. Tianto Kelama dan para panglima serta jagoan-jagoan Nepal sudah memburu ke bawah pohon, dan kini mereka itu mengurung pohon bahkan pasukan lalu dikerahkan untuk menjaga di sekeliling pohon supaya gadis tawanan itu jangan sampai dapat meloloskan diri. Milana, manisku, turunlah engkau Wan Keng Nen berkata halus, dan dia pun belum mengenal siapa adanya laki-laki muda yang bercakap-cakap dengan darah itu. Akan tetapi baik Milana maupun pemuda di atas pohon itu tidak mempedulikannya, tidak mempedulikan mereka yang mengurung pohon karena mereka berdua itu sedang saling berbantah. Melihat sikap mereka itu, mau tak mau Wan Keng Nen mendengarkan percakapan mereka. Dia merasa heran dan marah bukan main. Pemuda yang berada di atas itu bukan lain adalah Gak Bun Beng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pemuda sakti ini meninggalkan markas pasukan istimewa pembantu para pemberontak di perbatasan utara, kemudian dia menuju ke kota raja. Tanpa disengaja, secara kebetulan sekali di dalam hutan itu dia melihat pasukan yang dipimpin Tianto Kelama sedang didanggu oleh Wan Keng Nen. Tentu saja Bun Beng menjadi terkejut sekali dan girang melihat musuh-musuh besarnya, terutama sekali Tianto Kelama dan B.H.T. Kong, dua orang di antara mereka yang dahulu mengeroyok dan membunuh burunya, Siaw Lam Hwesyo Tokoh Siaw Lim Pai. Akan tetapi ia tercengang melihat Wan Keng Nen dan ia segera mengenal pemuda pulau neraka yang amat lihai itu. Timbul kemarahannya karena ia teringat betapa dia pernah dikalahkan dan dihina oleh pemuda iblis itu, bahkan pedang Lem Mokiem telah dirampas oleh pemuda pulau neraka yang semenjak kecil sudah amat jahat itu. Akan tetapi, yang membuat dia terkejut sekali adalah ketika ia melihat Milana duduk di atas punggung kuda sebagai seorang tawanan. Bertemu dengan semua ini, Bundeng bersikap hati-hati. Tentu saja paling utama dia harus menolong Milana, darah jelita yang telah melepas Budi banyak sekali kepadanya. Namun dia maklum bahwa bukanlah hal yang mudah untuk menolong Milana dari tangan pasukan yang kuat dan dipimpin orang-orang pandai itu, apalagi di situ terdapat pemuda pulau neraka. Karena inilah dia bersabar dan bersembunyi sambil mengintai dan mendengarkan mereka. Mula-mula dia pun merasa heran ketika mendengar percakapan antara Wan Keng Nen dan Tianto Kelama, bahkan seperti juga Milana, diam-diam dia mengharapkan kedua pihak ini akan bertanding sehingga dia mendapat banyak kesempatan untuk menolong darah itu. Akan tetapi betapa kecewanya ketika akhirnya pemuda pulau neraka itu dapat terbujuk dan bahkan bersekutu, maka terpaksa dia siap untuk menggunakan kekerasan menyelamatkan Milana. Pada saat itulah Milana merenggut tali belenggunya dan berusaha mengaburkan kuda. Melihat Milana dikejar Wan Keng Nen, kudanya direbohkan dan darah itu sendiri terlempar ke atas, Bundeng cepat melayang ke atas pohon besar dan menyambar lengan darah itu. Bagaikan dalam mimpi Milana melihat Bundeng di depannya, di atas dahan pohon tinggi sehingga untuk beberapa lamanya darah ini hanya bisa terbelalak memandang, kemudian perlahan-lahan kedua pipinya berubah merah sekali, jantungnya bergebar. Kau hanya demikian dia dapat mengeluarkan suara. Nona, syukur sekali secara kebetulan aku lewat di tempat ini. Serahkan mereka itu kepadaku, akan tetapi engkau harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Berbahaya sekali di sini. Milana menjeleng kepala keras-keras. Membiarkan engkau menghadapi mereka sendiri dan aku lari? Tidak. Aku akan membantumu melawan mereka. Akah, jumlah mereka terlalu banyak dan kulihat orang-orang pandai di antara mereka. Harap engkau suka menurut, Nona. Sungguh berbahaya sekali kalau memaksa diri melawan. Hem, gak tuh aku. Kau bilang berbahaya bagiku kalau melawan, habis engkau sendiri? Nona. Gak tuh aku, begini sombong kah engkau? Sejak dahulu. Bunbeng gelagapan ditegur seperti itu dan dia memandang dengan matlah, terbelalak lebar. Sombong. Aku? Apa kau tidak suka bersahabat denganku? Tentu saja, aku sudah mengenal sejak dahulu, mengapa engkau masih selalu sungkan dan menyebut aku Nona? Namaku Milana dan engkau tahu ini, bukan? Habis, habis. Aku tidak mau kau sebut Nona. Nah, sebut namaku atau adik, atau, sudah jangan mengenal aku lagi kalau kau begini angkuh. Eh, oh haha. Nona, eh, adik Milana. Jangan main-main begini Bunbeng menegur, terheran-heran mengapa dalam keadaan terancam seperti itu darah yang dahulu bersikap halus dan lemah lembut itu meributkan soal sebutan. Gak tuh aku, tidak dirangkah engkau bertemu denganku? Bunbeng makin bingung sehingga memandang dengan alis berkerut. Selaka, pikirnya. Jangan-jangan darah ini keracunan, atau telah bingungkah pikirannya? Ia mengangguk. Aku, aku dirang sekali, tuaku tidak tahu engkau betapa dirangku, dan ah, kau, kau tolonglah aku, tuaku tiba-tiba Milana terisak menangis dan ketika dengan kaget Bunbeng menyentuh lengannya, darah itu memeluknya dan menangis terisak-isak, menyembunyikan muka di dadanya. Tentu saja Bunbeng menjadi bengong. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Milana telah menderita guncangan batin yang cukup hebat, menderita tekanan batin yang ditahan-tahannya semenjak dia melihat Tian Liong Pang terbasmi, pembantu-pembantu ibunya gugur dan dia sendiri menjadi tawanan. Darah itu tentu saja berduka sekali melihat perkumpulan ibunya hancur, melihat Teng Wixiang, Lui Hang Xin Chiang Chia Keng dan yang lain-lain roboh dan tewas, dan kemudian dia sendiri menjadi tawanan, bahkan kemudian terjatuh ke tangan Wan Keng In pemuda yang mengerikan, sedangkan dia belum tahu apa yang telah terjadi dengan ibunya. Dalam keadaan hampir putus asa itu, secara tiba-tiba, secara tidak terduga-duga, di atas pohon, muncul gak Bunbeng, orang yang selama ini dirindukannya. Inilah sebabnya mengapa darah itu bersikap demikian aneh, seperti orang mabok atau seperti orang yang berubah ingatannya dan kini dia menangis terseduh-seduh, teringat akan semua kedukaannya dan hanya mengharapkan bantuan orang yang amat dipercayanya ini. Tentu saja Bunbeng salah sangka. Apakah darah ini telah berubah menjadi seorang yang amat penakut dan menangis menghadapi ancaman bahaya? Jantungnya berdebar tidak karuhan. Darah yang menangis di dadanya itu membuat dia merasa betapa dekatnya wajah jelipa itu yang menempel di dadanya, terasa olehnya kehangatan air mata membasahi kulit dada dan tercium olehnya harum rambut Milana. Nona, eh, moi-moi, adik, hentikan tangismu. Jangan takut, aku akan melindungimu dari mereka itu, percayalah. Keparat, mampuslah engkau tiba-tiba seorang panglima meloncat ke atas dan menggerakkan goloknya membacok Bunbeng. Prak, beres. Tubuh panglima itu terlempar dan terbanting roboh ke atas tanah oleh tangkisan Bunbeng. Aku tidak takut, ah, tuaku, kau tidak tahu. Mereka telah membasmi Tian Liong Pang. Bibiteng Wisyang dan para paman, mereka telah tewas. Terkejutlah Bunbeng. Dia sudah tahu bahwa para pemberontak yang dipimpin koksu memusuhi Tian Liong Pang, akan tetapi tidak disangkanya pasukan ini demikian mudah membasmi Tian Liong Pang. Mana mungkin? Di mana ibumu dia tidak dapat percaya Tian Tok Lama dan kawan-kawannya itu dapat menandingi ketua Tian Liong Pang yang demikian sakti. Ibu tidak ada, mungkin di kota Raja. Kami melawan mati-matian, akan tetapi percuma, dan aku tertawan. Bunbeng mengangguk-angguk dan tiba-tiba dia melakukan gerakan menampar ke bawah. Des! Dahan di mana Bunbeng berjongkok itu tergetar hebat, akan tetapi tubuh Wan Keng Nin yang tadi meloncat dan memukul juga terdorong kembali ke bawah saat pukulannya tertangkis oleh Bunbeng. Diam-diam Bunbeng terkejut. Pemuda Pulau Neraka itu benar-benar hebat sekali kepandainya. Di lain pihak Wan Keng Nin yang belum mengenal Bunbeng karena di dalam pohon sudah mulai gelap, lebih kaget lagi melihat ada orang yang mampu menangkis pukulannya bahkan membuat tubuhnya seperti dibanting ke bawah dengan kekuatan dasyat. Milana, Bunbeng berbisik, tidak bersikap sungkan lagi. Sekarang tak banyak waktu lagi. Mereka itu benar-benar liai dan jumlahnya banyak. Kalau kita berdua melawan, mungkin engkau akan tertangkap lagi atau terluka. Engkau harus lari lebih dulu. Tunggu setelah aku mengamuk di bawah, engkau melompat jauh dari tempat ini, melalui pohon-pohon dan menghilang dalam gelap. Bawa pedang ini. Tidak. Aku akan melawan, bertanding di sampingmu sampai mati. Bunbeng merasa lehernya seperti dicekik mendengar ini. Ah, apa? Gak tuaku, apa masih perlu aku menjelaskan lagi? Tidak cukupkah ketika dahulu aku membela dan melindungimu ketika kau terluka? Gemetar seluruh tubuh Bunbeng, tangannya menggigil ketika ia memegang tangan Milana. Tidak cukup? Duhai, terlalu cukup, terlalu banyak, bahkan itulah yang menyiksa hatiku. Milana, betapa aku berani menyatakan kekurang ajaran ini? Akan tetapi, ah, kata-katamu tadi. Milana, orang yang paling kumuliakan di dunia ini karena baik budimu, yang paling kucinta di dunia ini, maafkan aku, akan tetapi aku cinta padamu, dan, dan kau bilang ingin bertanding di sampingku sampai mati. Benarkah pendengaranku? Sing! Krek! Plak! Aduh! Tubuh seorang jagoan Nepal yang tadi menyerang dengan tombaknya terpelanting, tombaknya patah dan kepalanya pecah oleh pukulan Bunbeng yang menangkis dan memukul tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah Milana. Sepasang matu itu basah air mata, akan tetapi bibir yang gemetar tersenyum. Gak tuaku, mengapa baru sekarang kau menyatakan isi hatimu yang sejak dahulu tampak membayang dalam pandang matamu? Milana, betapa aku berani, kau, seorang darah mulia, putri ketua Tian Liong Pang, putri pendekar super sakti yang kumuliakan, malah cucu kaisar sendiri. Ya Tuhan, betapa berani ku menyatakan cinta? Kalau tidak mendengar ucapanmu tadi, perasaan hatiku akan ku simpan sebagai rahasia sampai mati. Terima kasih, tuaku. Sekarang aku tidak ragu-ragu lagi. Aku puas, aku bahagia. Apapun yang akan terjadi, biar orang sedunia menentangnya, aku akan selalu berbahagia di sampingmu, hidup atau mati. Marilah, tuaku. Mari kita menerjang ke bawah, kita lolos dan selamat berdua atau mati bersama. Tidak. Seribu kali tidak. Setelah aku tahu bahwa harapan hidupku tidak sia-sia, setelah aku tahu bahwa engkau pun mencintaku, mana mungkin aku membiarkan engkau terancam bahaya? Tidak. Milana, dengarlah baik-baik. Lihat pedang ini. Ini adalah hokmokyam yang sudah dapat ku rampas kembali. Bawalah pedang ini, cari ibumu di kota raja dan serahkan pedang ini kepada ayahmu, pendekar super sakti. Dengan pedang ini engkau akan dapat melindungi dirimu. Aku akan hadapi mereka di bawah itu, hem, akanku hajar cacin-cacin busuk yang telah berani menghina Dewi pujaan hatiku. Tidak, tuaku. Husah, demi cinta kita, taatilah aku sekali ini saja, sayang. Aku tidak akan dapat memaafkan engkau, memaafkan aku sendiri atau siapa juga kalau sampai engkau ikut turun dan menderita celaka. Nah, aku terjun, siaplah meloncat dan lari. Sampai jumpa, sayang. Tanpa menanti jawaban, Bundeng yang hampir bersorak saking gembira hatinya itu turun. Dia hanya mendengar suara Milana terisak, akan tetapi hatinya lega ketika dia mulai merobohkan beberapa orang pengawal dan memandang ke atas, pohon itu telah kosong dan bayangan Milana telah lenyap. Tianto kelama pendeta palsu dia membentak ketika melihat kakek itu membuat gerakan hendak melakukan pengejaran kepada Milana. Sebuah pukulan kilat yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang mengejutkan pendeta itu, apalagi ketika dia mengelak sambil menangkis, tetap saja hawa pukulan dari tangan Bundeng membuatnya terpelanting. Wan Keng Nin, tikus pulau neraka, hendak kemana kau Bundeng sudah meloncat ke depan, menerjang Wan Keng Nin yang kelihatan ragu-ragu dan agaknya mencari-cari Milana yang lenyap. Diterjang secara hebat oleh Bundeng, Wan Keng Nin terpaksa melayaninya. Dengan penasaran dan marah Keng Nin mengerahkan tenaganya, menyambut pukulan Bundeng ke arah dadanya itu dengan dorongan telapak tangannya pula. Des! Kalau tadi mereka saling mengadu lengan di atas pohon, kini mereka mengadu kedua telapak tangan yang saling bertumbukan. Akibatnya, tubuh Wan Keng Nin terlempar ke belakang sampai 5 meter lebih. Makin pucat wajah Wan Keng Nin dan biarpun dia tidak terluka, namun dia terkejut setengah mati dan barulah kini sepasang matanya memandang dengan sinar berkilat-kilat ke arah Bundeng. Betapa hatinya tidak sangat terkejut. Di dalam dunia ini, kiranya hanya ada dua orang, gurunya sendiri dan paman gurunya, dua kakek setan pulau neraka, yang dapat membuatnya terlempar seperti itu. Pekik melengking yang menyeramkan keluar dari dada pemuda pulau neraka itu ketika dia meloncat ke depan lalu membentak. Jahanam! Siapa engkau? Plak-plak des-des! Empat orang anggota pasukan terpelanting ke kanan-kiri dan tak dapat bangkit kembali terkena hantaman kaki tangan Bundeng yang merasa betapa tubuhnya ringan dan enak sekali, seringan dan senak hatinya yang gembira bukan main. Pemuda ini mengerling ke kanan-kiri, tertawa ketika melihat para pengawal tidak berani meju dan hanya mengurung dari jarak jauh. Dengan tenang dia lalu membalikan tubuhnya menghadapi Wan Keng Nin, tersenyum mengejek dan memandang dengan sinar mace berseri. Dunia seolah-olah berubah bagi hati Bundeng dan biarpun dia berhadapan dengan musuh-musuh yang berbahaya, dia tetap gembira. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kekhawatiran dan semua orang kelihatan mengembirakan. Agaknya wajahnya yang berseri itu membuat semua orang terheran-heran dan curiga, sedangkan Wan Keng Ing mulai mengingat-ingat siapa gerangan pemuda tampan yang wajahnya berseri-seri tertimpa cahaya obor yang dinyalakan oleh beberapa orang pengawal. Dia merasa seperti mengenal wajah itu, akan tetapi dia lupa lagi di mana dan kapan. Selain kebahagiaan karena cinta kasihnya terbalas oleh Milana, hal yang sama sekali tak pernah disangka-sangkanya atau diharapkannya itu, membuat hatinya sangat riang gembira, juga Bundeng sengaja hendak memancing perhatian mereka agar Milana mendapat kesempatan untuk melarikan diri jauh-jauh. Kalau Milana sudah selamat, dan pedang hokmok yang sudah dapat dibawa pergi darah itu untuk diberikan kepada yang berhak, yaitu ayah darah itu, pendekar super sakti, tidak ada apa-apa lagi di dunia ini yang menyusahkan hatinya. Dia sendiri akan menghadapi bahaya apapun juga dengan hati ringan. Wan Keng Nen, engkau bocah setan ini makin jahat dan tersesat saja. Sekali ini aku tidak akan membiarkan kau terlepas sebelum memberi hajaran kepadamu. Dan Tiantok lama agaknya masih melanjutkan kejahatan-kejahatannya. Sudah lama aku menanti kesempatan ini, untuk bertemu denganmu dan membalas kematian Suhu Siau Leng Hwasio. Ucapan Bun Beng itu agaknya menyadarkan dua orang ini dan teringatlah mereka kini. Disebutnya nama Siau Leng Hwasio sebagai guru mengingatkan Tiantok lama akan murid kakek tokoh Siau Leng Pai itu, Gak Bun Beng yang pernah dan sempat dilihatnya pula ketika pemuda itu membantu Pulau Es pada waktu pasukan pemerintah membasmi pulau itu. Adapun Wan Keng Nen sekarang teringat akan pemuda yang telah menemukan sepasang pedang iblis, pemuda bernama Gak Bun Beng yang tadinya dia pandang rendah akan tetapi yang sekarang mampu membuatnya terlempar sampai 5 meter. Manusia sedang keparat Tuan Keng Nen memaki. Gak Bun Beng, engkau anak haram dari setan botak Gak Liat yang kurang ajar itu. Wuut, plak. Untuk kedua kalinya dalam waktu yang singkat itu tubuh Tiantok lama terpelanting saat dia tergopoh-gopoh menangkis pukulan Bun Beng yang marah sekali mendengar makian dan penghinaan itu. Akan tetapi dia tidak dapat mendesak musuh besarnya itu karena Wan Keng Nen sudah menyerangnya dengan pukulan-pukulan maut. Pukulan pemuda pulau neraka ini dilakukan dengan jari-jari tangan terbuka seperti cakar harimau, akan tetapi dari setiap ujung jari keluar hawap pukulan beracun yang amat dasyat. Bun Beng maklum akan kelihayan Keng Nen, maka dia sudah cepat mencelat ke kiri menghindarkan serangan sambil menerima tusukan tombak dan golok dari dua orang Nepal, memetot dua buah senjata itu sambil menendang. Dua orang Nepal itu mengadu dan tubuh mereka terjengkang. Dua orang pengawal yang menerjang maju, roboh oleh tombak dan golok yang dirampas Bun Beng dan disambitkan menyambut kerjangan mereka. Terjadilah pertandingan yang amat hebat. Bun Beng mengamuk seperti seekor burung Garuda, dikeroyok oleh puluhan orang anak buah pasukan. Tentu saja mereka itu merupakan lawan lunak bagi pemuda sakti ini dan dalam waktu beberapa menit saja sudah ada belasan orang tentara pengawal roboh termasuk beberapa orang Nepal dan Pang Lima. Melihat sepak terjang Bun Beng yang demikian hebat, Tianto Kelama dan Wan Keng Nen menjadi penasaran sekali. Pendeta lama itu mengeluarkan senjatanya, sebat tang golok melengkung yang mengeluarkan sinar hijau, sedangkan Wan Keng Nen sudah mencabut Lem Mokiam. Mereka ini, dibantu oleh BHT Kong dan sisa para panglima serta jagoan Nepal lain, mengurung Bun Beng. Ada pun anak buah pasukan yang juga membentuk pengepungan ketat di sebelah luar, siap pula dengan senjata di tangan sedangkan di empat penjuru, delapan orang memegang ngobor untuk menerangi tempat yang mulai terselimut malam gelap. Kok 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 heleh perut gendut Tianto Kelama mengeluarkan suara berkokok, kemudian menyusul bentakannya dan menyerang maju, tangan kiri memukul, tangan kanan menggerakkan goloknya dengan cepat dan kuat sekali. Singet, syet syet syet. Sinar hijau menyambar-nyambar dan bergulung-gulung ke arah tubuh Bun Beng yang tidak berani memandang rendah. Cepat dia menggerakkan tubuhnya mencelat ke kanan kiri dan belakang. Betapapun cepat serangan Tianto Kelama, gerakan Bun Beng lebih cepat lagi sehingga gulungan sinar golok berwarna kehijauan itu tak pernah dapat mendekati sasaran. Hiyaat, singge, cing-cing. Hem Bun Beng mengeluarkan suara kaget. Cepat dia melempar tubuhnya ke belakang dengan kecepatan kilat ketika melihat sinar kilat menyambar ganas dengan kecepatan seperti halilintar dan sinar itu mengandung hawa menyeramkan sekali sehingga dia sendiri merasa ngeri, tengkuknya terasa dingin. Melihat berkelebatnya sinar kilat yang menyilaukan mata, tahulah dia bahwa Wan Keng telah turun tangan menyerangnya dengan menggunakan pedang lem Mokiam. Maka dia tidak berani berlaku lambat, begitu melempar tubuh ke belakang, dia berjungkir balik dan melanjutkan dengan meloncat jauh ke kanan. Siu-u-u-ut, singge. Bun Beng menelan rudah. Bukan main hebatnya lem Mokiam. Biarpun dia sudah bergerak cepat sekali, masih saja dia tadi nyaris tergores punggungnya. Namun dia tidak sempat memikirkan hal itu karena begitu dia terhindar dari bahaya serangan kengnen, serempak dua orang panglima dan dua jagoan Nepal telah menyerangnya dengan berbareng. Dua orang Nepal yang bersorban itu menyerangnya dengan senjata mereka yang membuat mereka ditakuti, yaitu pisau belati yang kecil namun amat runcing dan tajam, dua buah banyaknya dipegang setengah bersembunyi di balik lengan kanan kiri. Serangan dari depan oleh dua orang Nepal itu amat cepat, gerakan mereka aneh dan kecepatan mereka menjadi hebat karena lengan mereka panjang. Dalam sedetik itu, dua orang ini menyerang secara berbareng dan empat buah pisau belati menyambar ke arah leher, ulu hati, perut dan lambung. Dalam setengah detik berikutnya, menyambar pula sebatang golok besar di tangan seorang panglima berewok, berlomba cepat dengan tombak gagang pendek di tangan BHT Kong yang menghujani ke arah punggung Bunbeng. Heiit Bunbeng berseru keras sekali. Tubuhnya membuat gerakan berpusing, demikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandang mata oleh lawan, akan tetapi tahu-tahu jari-jari tangannya secara berturut-turut telah mengetuk terlepas sambungan siku kedua tangan orang Nepal, merampas golok besar dan menangkis tombak gagang pendek BHT Kong dengan golok itu setelah merobohkan pemilik golok dengan tendangan. Terangkuk. BHT Kong berseru kaget. Cepat ia menarik kembali tombaknya, memutar senjatanya untuk melindungi tubuh. Dua kali dia berhasil menangkis dan harus bergulingan dan jatuh bangun, terus dikejar sinar golok rampasan Bunbeng yang mengenal Panglima ini sebagai musuh besarnya dan yang mendesak untuk membunuhnya. Singgak sinar kilat pedang Lem Mok Yam sudah menyambar lagi menyelamatkan nyawa BHT Kong. Keringgak Bunbeng yang tadinya mendesak BHT Kong terkejut melihat sinar kilat, terpaksa membuang diri sambil menangkis dengan golok rampasan, akan tetapi sekali bertemu dengan Lem Mok Yam, golok besar itu patah menjadi dua potong. Terangk-terangk. Kembali Bunbeng yang baru meloncat bangun itu menangkis dengan golok buntungnya, menangkis serangan golok Tiantok Lama yang sudah membantu Kenging mengeroyuknya pula. Biar hanya mempergunakan golok buntung, namun tangkisan ini membuat Tiantok Lama terhuyung. Bunbeng menyambitkan golok buntungnya kepada Wan Kenging ketika melihat pemuda itu sudah menerjang lagi. Biarpun hanya disambitkan, namun golok buntung itu meluncur dengan kekuatan dasyat sehingga Kenging tidak berani bersikap sembrono dan cepat menggerakkan Lem Mok Yam untuk menangkis. Golok buntung itu runtuh dan patah-patah. Tetapi, ketika Kenging menangkis sambitan golok buntung, kesempatan ini dipergunakan oleh Bunbeng untuk menerjang ke kiri, merobohkan empat orang panglima dan orang Nepal, dan merampas sebatang tombak lagi. Gerakannya kuat dan cepat sekali sehingga ketika Wan Kenging dan Tiantok Lama menyerangnya lagi, dia sudah dapat menghadapi mereka dengan tombak di tangan. Akan tetapi, dengan adanya Kenging yang bersenjata Lem Mok Yam, Bunbeng benar-benar kewalahan. Sekali bertemu, tombak rampasannya patah-patah lagi dan hampir saja dia termakan sinar pedang Lem Mok Yam yang amat ampuh. Untung baginya bahwa jumlah pengeroyok amat banyak sehingga dia dapat menerjang dan menyelinap di antara para pengeroyok. Hal ini membuat Kenging merasa agak kesukar untuk menekannya, dan pemuda pulau neraka itu dibantu oleh Tiantok Lama selalu mengejar-ngejar Bunbeng yang mengamuk di antara para panglima, orang Nepal, dan pasukan pengawal. Betapapun dia mencobanya, Wan Kenging dan Tiantok Lama tidak memberi kesempatan sedikit pun juga kepada Bunbeng untuk dapat melarikan diri. Pemuda itu dikepung ketat dan terpaksa dia mengamuk, merobohkan dan menewaskan banyak sekali anak buah pasukan, sedangkan keselamatannya selalu terancam dan berkali-kali nyaris saja terluka oleh Lem Mok Yam dan golok di tangan Tiantok Lama. Telah lebih dari 20 orang anak buah pasukan roboh, lebih setengah jumlah panglima dan jagoan Nepal tewas, dan pertandingan itu telah berjalan sampai hampir tengah malam. Bunbeng berhasil sebegitu jauh menyelamatkan diri dari ancaman Lem Mok Yam, akan tetapi karena pengeroyokan ketat dan untuk menghindarkan luka senjata, terpaksa dia menerima hantaman tangan kiri Tiantok Lama sampai dua kali dan tamparan tangan kiri Wan Kenging satu kali. Tamparan pemuda pulau neraka itu hebat bukan main, membuat dada yang terkena tamparan terasa seperti akan pecah dan napas menjadi sesat. Bunbeng maklum bahwa isi dadanya terguncang dan bahwa pukulan Wan Kenging mengandung racun. Dia tidak takut akan pukulan beracun karena tubuhnya sudah kebal oleh jamur-jamur beracun, akan tetapi guncangan itu membuat tenaganya berkurang. Keadaannya amat berbahaya. Dia tidak takut mati, tetapi dia akan merasa kecewa kalau belum berhasil membalas kematian gurunya. Karena itu, dia mencurahkan perhatian dan kepandainya untuk memilih sasaran, yaitu BHT Kong dan Tiantok Lama, dua di antara para pembunuh burunya. Tiantok Lama, bersiaplah kau menyusul Tai Li Lama tiba-tiba dia berseru ketika melihat lowongan. Secepat kilat dia menubruk maju, menendang sebatang pedang yang menyambar dari samping, mengelak dari tusukan lem Mokyam, kemudian menggunakan tangan kanan mencengkeram golok Tiantok Lama. Pendepak itu terkejut sekali, bukan hanya karena tahu bahwa yang membunuh saudaranya itu adalah pemuda ini, akan tetapi terutama sekali melihat betapa dengan tangan kosong pemuda Li Hei itu berani menangkap dan mencengkeram goloknya. Dia berusaha menarik golok untuk melukai tangan Bun Beng, akan tetapi tiba-tiba Bun Beng sudah menggerakkan tangan kiri menampar ke arah kepalanya. Hebat bukan main serangan ini dan kalau tamparan ini mengenai sasaran, tak dapat disangsikan lagi nyawa Tiantok Lama tentu akan melayang. Akan tetapi pada saat itu, sebuah pukulan yang keras dari tangan kiri Wan Kengin mengenai tengkuk Bun Beng pada saat yang amat tepat. Des, berbareng jatuhnya pukulan Kengin pada tengkuk Bun Beng dengan tamparan, tangan Bun Beng yang menyeleweng tidak jadi mengenai kepala melainkan hanya menghantam pundak Tiantok Lama. Biarpun menyeleweng, namun cukup membuat pendepak itu terpelanting dan muntah darah. Akan tetapi hantaman yang keras dari Kengin itu pun membuat Bun Beng terjengkang. B.H.E.T. Kong menubruk dengan tombaknya, menusuk ke arah ulu hati Bun Beng dengan tombak gagang pendeknya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Dia merasa yakin bahwa sekali ini dia tentu berhasil membunuh pemuda yang berbahaya ini, apalagi melihat pemuda itu telah terpukul dan mulutnya menyemburkan darah seperti yang dialami Tiantok Lama. Tombak itu meluncur tepat ke arah ulu hati Bun Beng. Pemuda ini tak dapat mengelak lagi, maka terpaksa dia memasang kedua telapak tangan ke depan dada dan begitu ujung tombak menyentuh telapak tangannya, dia membuat gerakan menyentak sambil mengerahkan tenaga singkangnya. Pengerahan tenaga ini membuat dadanya terasa nyeri bukan main, pandang matanya berkunang dan darah makin banyak keluar dari mulutnya, tetapi tombak itu membalik secara tiba-tiba, menyambut dada Panglima BHA Tikong yang terdorong ke depan. Krap, Aunggah, Bun Beng menjadi gelap metu dan pingsan, tidak tahu bahwa tubuh BHA Tikong menimpa tubuhnya dan betapa darah yang membanjir keluar munkrat-munkrat dari dada musuhnya itu menyeram tubuhnya. Panglima itu berkelojotan dan tewas dengan dada tertembus tombaknya sendiri. Tahan, Wan Sicu. Jangan bunuh dia. Tiantok lama mencegah ketika melihat Wan Kenging mengelabatkan lem mokiam untuk membunuh Bun Beng. Wan Kenging menoleh, menahan pedang dan mengerutkan alisnya. Manusia macam dia perlu apa dibiarkan hidup? Dia membuat Milana hilang dan sudah mendatangkan banyak korban kembali lem mokiam bergerak. Jangan, Wan Sicu. Dia adalah seorang tawanan penting sekali. Dialah yang telah merampas hokmokiam. Dia yang melepaskan putri ketua Tian Liong Pang. Terlalu enak bagi dia kalau dibunuh begitu saja, dan dia perlu diseret di depan koksu untuk meringankan kesalahan kita. HMM, Wan Kenging menyimpan pedangnya, akan tetapi dia lalu mengayun tangan kanannya ke arah punggung tubuh Bun Beng yang rebah miring. Ges! Pukulan itu hebat sekali dan Wan Kenging mengomel. Biarpun nyawanya rangkap, pukulanku ini akan mencabut nyawanya dalam waktu 24 jam. Tian Tok Lama juga terluka di dalam tubuh, namun tidak membahayakan nyawanya. Dia lalu turun tangan sendiri, menelikung dan membelit-belit tubuh Bun Beng dengan tali yang amat kuat, lalu mengikat tubuh pemuda yang masih pingsan itu di atas punggung kuda. Dia telah kuberi pukulan toat Beng Tok Chi, jari beracun pencabut nyawa. Jangankan untuk melawan, dibiarkan pun tidak akan mampus sebelum malam besok, Wan Kenging mencela melihat betapa pendeta itu bersusah payah mebelenggu tubuh yang dia tahu sudah takkan mampu melawan lagi itu. Kita tidak boleh gagal lagi membawa dia ke kota raja, Wan Si Chu, Tian Tok Lama membantah dan Wan Keng Nen mendengus, mengangkat pundak dan sikapnya menjadi murung karena dia marah-marah dan kecewa telah kehilangan Milana. Betapapun juga, dia harus ikut dan bertemu dengan Kok Su. Setelah dah menyaksikan sendiri betapa lihainya Bun Beng, diam-diam pemuda ini merasa jari juga. Bukan terhadap Bun Beng yang tinggal menanti maut itu, akan tetapi baru Bun Beng sudah demikian lihainya, apalagi Ibu Milana si Ketua Tian Leong Pang, belum lagi pendekar super sakti. Maka dia harus bersikap cerdik dan harus dapat mencari kawan, dan agaknya kedudukannya akan kuat sekali kalau dia dapat bersekutu dengan Kok Su yang selain memiliki kedudukan tinggi dan pengaruh besar, juga mempunyai banyak orang pandai itu. Dengan murung dan tergesa-gesa, membawa teman-teman yang terluka, mereka pergi keluar dari hutan menuju ke Kota Raja. Kuda yang membawa tubuh Bun Beng yang kaki tangannya ditelikung dan diikat di atas punggung binatang itu, berada di tengah-tengah dan dikawal sendiri oleh Tian Tuk Lama dan Wan Keng En. Kini mereka siap dengan senjata di tangan memegang senjata masing-masing dan bersikap waspada. Baik Wan Keng En maupun Tian Tuk Lama sudah mengambil keputusan untuk pertama-tama menggerakkan senjata membunuh Bun Beng apabila terjadi suatu gengguan di tengah perjalanan ini. Bun Beng membuka matanya. Ketika ia merasa betapa tubuhnya tergantung di atas punggung kuda, bergoyang-goyang dan kaki tangannya terbelanggu, dia teringat semua dan tersenyum. Tubuhnya lemah dan tak bertenaga, sakit-sakit, akan tetapi hatinya riang. Teringat dia akan Milana dan rasa bahagia di hatinya masih mengatasi semua kesengsaraan yang diderita tubuhnya. Milana mencintanya. Putri pendekar super sakti cinta kepadanya. Bukan Ming. Cucu Kaisar sendiri. Dan dia hanyalah seorang anak haram, keturunan seorang tokoh sesat yang dikutuk dunia. Apalah artinya siksa dan mati setelah menghadapi kenyataan yang berbahagia itu? Dan dia telah berhasil menyelamatkan Milana. Darah itu telah bebas. Dia akan menyambut kematian atau apapun juga dengan senyum bahagia. Ia mengerling ke arah kiri dan melihat Tiantok lama duduk di atas seekor kuda, memegang sebatang golok. Hem, sayang. Dia belum berhasil membunuh pendekta ini, juga belum berhasil membalas Bongkok Su atas kematian gurunya. Baru Tai Li Lama dan Panglima BHT Kong yang telah menebus kematian gurunya. Bun Beng mencoba mengerahkan singkangnya. Hawa panas di pusarnya segera menjawab pengerahannya, akan tetapi tiba-tiba dada dan punggungnya terasa nyeri bukan main, tak tertahankan. Tahulah dia bahwa dadanya terluka dan tunggungnya menderita lebih hebat lagi. Darah mengalir dari dalam leher ke mulutnya dan dia tahu bahwa dia telah menderita luka akibat pukulan yang mungkin membawa maut. Tentu perbuatan Wan Keng Nen atau Tiantok Lama. Agaknya lebih tepat kalau dia menduga pemuda pulau neraka itulah yang memukulnya. Luka di tulang punggung ini bukan pukulan biasa, dan kiranya hanya pemuda itulah yang dapat melakukan pukulan sekeji ini. Dia menghela nafas panjang. Tidak ada harapan untuk menggunakan saat terakhir itu mencoba melepaskan diri dan membunuh Tiantok Lama. Kalau dah melanjutkan pengerahan singkangnya tentu dah akan mati sebelum sempat bergerak. Dia tidak putus asa. Mereka telah menawannya, dan biarpun agaknya ketika dia pingsan dia menderita pukulan gelap yang amat membahayakan niawannya, namun pada saat itu dia belum mati dan selama dia belum mati dia tidak akan kehabisan harapan. Mereka belum membunuhnya, berarti bahwa dia masih mempunyai harapan untuk dapat menyelamatkan diri. Bun Beng tidak berusaha lagi untuk mengerahkan tenaga, bahkan dia lalu melemaskan tubuhnya agar dapat bergantung pada punggung kuda dengan enak. Rombongan itu melalui hutan terakhir yang penuh dengan pohon bambu. Daerah ini memang terkenal dengan pohon bambu yang bermacam warna dan bentuknya. Hati Tiantok lama terasa lega karena kota raja sudah dekat. Tembok kota raja yang tinggi sudah tampak dari tempat tinggi itu, merupakan bayangan hitam memanjang yang tertimpa sinar bintang-bintang di langit yang remang-remang. Angin malam mempermainkan daun-daun bambu, menimbulkan rasa berkelisik. Tiba-tiba terdengar suara teriakan-teriakan dan serta merta terjadilah kekacauan ketika rombongan itu diserang oleh daun-daun bambu yang datang bagaikan anak panah atau senjata rahasia piaw yang meruncing. Tadinya mereka mengira bahwa daun-daun bambu itu rontok oleh angin besar, akan tetapi setelah daun-daun bambu ini menancap dan melukai kulit daging, barulah mereka terkejut dan menjadi kacau. Kekacauan menjadi-jadi ketika sampai batang-batang bambu yang panjang tiba-tiba meliuk dan menyerang mereka, seolah-olah rumpun bambu itu menjadi hidup dan digerakkan oleh setan-setan menyerang rombongan itu. Terdengar suara berdebuk di susul robohnya orang susul menyusul ketika tubuh-tubuh itu dihantam oleh batang bambu. Tian Tok Lama dan Wan Keng Ngin cepat dapat menduga bahwa amukan pohon-pohon dan daun-daun bambu itu tentulah perbuatan musuh yang lihai. Akan tetapi pada saat mereka menggerakkan senjata hendak membunuh Bun Beng, tiba-tiba sebatang pohon bambu yang besar dan panjang terbang menyerang mereka, berikut cabang-cabang dan daun-daunnya. Tentu saja keduanya menjadi terhalang dan mereka menggerakkan senjata membabat runtuh batang bambu itu. Akan tetapi kuda yang membawa tubuh Bun Beng sudah meringkik keras, terlempar dan roboh dengan perut tertembus batang bambu, sedang Bun Beng sendiri yang tadinya menelungkup di atas punggung kuda, melintang, sudah lenyap. Tawanan lenyap. Kejar. Tangkap pengacau. Teriakan-teriakan para panglima itu menambah kekacauan dan di antara suara hiruk-pikuk mereka terdengarlah suara terkekeh menyeramkan, suara yang terdengar makin menjauh dan akhirnya lenyap. Tidak perlu dikejar, percuma saja karena dialah yang datang menolong Bun Beng, kata Wan Keng In yang menjadi lemas tubuhnya ketika mendengar suara ketawa itu. Tiantok lama menahan kudanya. Siapakah dia? Wan Keng In menarik napas panjang. Siapa lagi kalau bukan Butek Siawajin? Kalau dia muncul dan ikut-ikut, kita takkan mampu menghadapinya. Dan setelah dia muncul, orang satu-satunya yang dapat melawannya hanyalah guruku. Karena itu, aku tidak akan ikut bersamamu ke Kota Raja, Tiantok lama. Aku harus mencari guruku, minta bantuannya untuk menghadapi tua bangka cebol itu. Sampai jumpa tanpa menanti jawaban, Wan Keng In yang merasa jeli mendengar suara ketawa susyoknya, Butek Siawajin, berkelebat dan lenyap dari depan Tiantok lama. Pendeta Tibet ini menarik napas berulang-ulang, menggeleng kepala dan dengan hati risau terpaksa memimpin sisa pasukannya yang ketakutan itu ke Kota Raja. Memang dia telah berhasil membasmi Tian Liong Pang akan tetapi pasukannya pun rusak, tawanan lenyap dan banyak Panglima tewas, termasuk pembantu kepercayaan Kok Su, Panglima BHT Kong. Sementara itu, jauh dari situ, di dalam hutan yang gelap, Butek Siawajin berjalan seorang diri sambil memanggul sebatang bambu panjang dan di ujung bambu itu terpikul tubuh Bun Beng yang masih terbelenggu kaki tangannya. Sementara itu, di dalam istana Kaisar sendiri terjadilah hal yang amat hebat dan penting. Kaisar sendiri yang sibuk dengan urusan pemerintahan dalam usahanya untuk mendatangkan kemakmuran kepada rakyat agar pemerintahannya, pemerintah penjajah, mendapat kesan baik di hati rakyat, sama sekali tidak menduga bahwa di antara para pembantunya yang paling dipercaya sedang mengatur pemberontakan untuk menjatuhkannya. Kaisar Kang Hsi memang seorang kaisar yang pandai. Akan tetapi, sebagai seorang manusia biasa yang tak lepas daripada kekurangan, kaisar yang menjadi pembangun dasar-dasar kekuatan pemerintah Mamcu ini mempunyai kelemahan terhadap wanita. Banyak sekali selirnya dan banyak pula anaknya. Karena terlalu banyak inilah maka terjadi perebutan dan iri hati, dan Pangeran Yau Kiong adalah seorang di antara putra-putranya dari selir yang demi cita-cita dan kemurkaannya tidak segan-segan melakukan pengkhianatan dan mengadakan persekutuan untuk memerontak dan menggulingkan ayahnya sendiri. Selir yang ratusan orang jumlahnya masih belum memuaskan hati kaisar yang selalu haos akan wanita muda yang baru. Kelemahan ini tentu saja tidak disiasiakan oleh mereka yang ingin menjilat dan mencari kedudukan lebih tinggi. Mereka selalu mengincar darah-darah muda yang cantik jelita untuk digunakan sebagai persembahan, dan tentu saja dengan harapan akan mendapatkan balas jasa. Kelemahan kaisar ini menciptakan pembantu-pembantu yang palsu dan di samping ini, juga menimbulkan persaingan dan pertentangan di kalangan para selir itu sendiri. Mereka adalah wanita-wanita cantik yang masih muda. Dengan adanya terlalu banyak selir, sudah pasti mereka menderita dan tentu saja akibatnya memungkinkan terjadinya pelanggaran dan ketidaksetiaan. Untuk mengatasi hal ini, para selir itu dikurung dan dijaga keras oleh pengawal-pengawal yang semua terdiri dari taikam, manusia kebiri. Penjagaan dan pengawasan keras ini mendatangkan penderitaan lahir batin bagi wanita-wanita muda itu sehingga mereka merupakan segolongan orang yang mudah dihasut untuk membenci kaisar yang mereka anggap sebagai orang yang menyiksa mereka dan membuat hidup merupakan kesunyian dan kesengsaraan bagi mereka. Malam hari itu, para selir yang seperti biasanya melewatkan malam sunyi dengan celoteh, saling berbisik mempercakapkan kaisar dengan hati penuh iri, karena malam hari itu, semenjak sore hari, kaisar telah mengeram dirinya di dalam kamar bersama seorang selir baru. Seorang darah yang kabarnya cantik sekali dan baru malam hari itu mendapat tugas kehormatan melayani kaisar, seorang darah istimewa karena darah ini adalah persembahan dari koksu sendiri. Menurut berita yang didengar sebagian para selir yang tidak melihat sendiri, mendengar penuturan para taikam penjaga, darah itu selain muda remaja, juga memiliki kecantikan yang luar biasa, bermata agak kebiruan, hidungnya mancung dan kulitnya putih kemerahan, seorang darah asing dari sitian, dunia barat. Sebagai persembahan dari koksu sendiri, tentu saja darah itu mempunyai kedudukan istimewa. Para taikam tidak berani bersikap kurang hormat karena takut kepada koksu, bahkan para selir yang biasanya suka mengeluarkan perasaan iri mereka terhadap selir lain dengan berani, sekarang hanya berani mempercakapkan selir baru ini dengan bisik-bisik. Semua orang di istana, bahkan para selir dan para pelayan sekalipun, tahu belaka akan kekuasaan koksu yang ditakuti. Malam itu memang istimewa. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh para selir dan para taikam yang bertugas jaga, melainkan terutama sekali oleh kaisar sendiri. Semenjak kaisar menerima gadis persembahan koksu yang datang menghadap pagi hari itu, kaisar merasakan sesuatu yang lain daripada biasa. Belum pernah dia melihat kecantikan seorang darah seperti darah peranakan Nepal ini. Kecantikan yang khas, dan yang sekaligus menjatuhkan rasa sayang dan membangkitkan geirah di hati kaisar itu. Terangsang oleh geirah ingin cepat-cepat berdua saja dengan si jelita ini, kaisar menunda semua urusan, dan baru saja matahari mengundurkan diri kaisar sudah memasuki kamar peraduannya yang istimewa dan memerintahkan si jelita datang menghadap dan melayaninya. Kamar ini luas sekali, berbau harum dan dindingnya yang berwarna hijau muda dihias bunga-bunga dan lukisan-lukisan indah. Lantainya dari batu pualam yang jernih dan satu-satunya perabot kamar itu hanyalah kasur-kasur tebal yang memenuhi bagian tengah, ditilami kain berbulu yang halus dan hangat, dengan bantal-bantal terhias sarung sutra bersulam indah. Kaisar telah duduk setengah rebah di atas kasur ketika taikam kepala membuka pintu kamar. Taikam berlutut di luar pintu dan tampak seorang darah yang bertubuh tinggi ramping dengan langkah gontai dan lemah lembut. Setelah darah itu memasuki kamar, daun pintu tertutup lagi di belakangnya dan terdengar langkah-langkah halus. Taikam kepala meninggalkan di depan pintu di susu suaranya berbisik-bisik mengatur penjagaan. Seperti biasa, setiap kali kaisar bermalam di kamar ini, di empat penjuru luar kamar selalu dijaga oleh pengawal-pengawal taikam yang berkepandaian tinggi, di samping pelayan-pelayan wanita yang berlutut di luar kamar, diam tak bergerak seperti arca akan tetapi siap untuk memasuki kamar apabila tenaga dan pelayanan mereka dibutuhkan. Empat orang pelayan wanita yang muda dan masih gadis malam itu menjaga di luar kamar, tubuh mereka yang duduk bersimpuh itu tak bergerak, akan tetapi mati mereka kadang-kadang mengerling liar ke arah kamar dan jantung mereka berdebar penuh ketegangan. Biarpun mati mereka tidak mungkin menembus dinding kamar untuk menyaksikan apa yang terjadi di dalam kamar, akan tetapi dinding itu terbuat dari papan kayu tipis halus sehingga telinga mereka dapat mendengar semua suara dari dalam kamar. Suara yang lirih sekalipun, seperti berkerseknya pakaian atau tarikan napas panjang, dapat terdengar jelas.